assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya ya selamat pagi kok enggak ada suaranya ini kemana ini ya atau lagi sarapan dengan ya gimana tugasnya yang kemarin sudah dikumpulkan yang sudah saya lihat beberapa ya ya menurut kalian gimana tugasnya yang sudah dikerjakan dan dikumpulkan kemarin ya Tiara Tiara on Tiara ya ya Pak gimana tugasnya Tiara ya menurut saya enggak gimana-gimana sih nggak gimana-gimana menurutkan ya Enggak enggak Oke ya ya jadi beberapa kemarin yang saya lihat khususnya untuk pertanyaan nomor tiga yang yang tentang pendapat opini ya ya your opinion ya komentar kalian secara umum positif gitu ya tidak menanggapi negatif ya tapi nggak apa-apa ya itu penjabat kalian ya di ya ya kalau mendapatkan seperti itu enggak apa-apa ya eh ya di hari ini pertemuan kita untuk MBKM yang kedua ya jadi seperti yang sudah saya ceritakan kemarin di untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang metode non-conversional yang kedua ya di selain microwave assist extraction yang kedua ini ada ultrasound ya assist extraction ya dua metode ini basicnya itu adalah wave ya penggunaan wave ya kalau gelembang mikro ya ya microwave ya artinya panjang gelembangnya tertentu ya ultrasound juga sama ya yang bedanya sekitar 20 sampai 40 kilohertz ya ya panjang gelembangnya sekitar itu ya jadi mungkin kalian bisa membandingkan ya kalau panjang gelembangnya beda hubungan panjang gelembang dengan energi itu seperti apa gitu ya besar mana sih energinya microwave dengan energinya ultrasound ya ya kira-kira kalian nanti bisa membandingkan ya gelombang itu macam-macam ya ada gelombang radio gelombang mikro gitu ya ada gelombang ultrasonic gitu ya macam-macam ya inframerah termasuk gitu ya masing-masing punya panjang gelombang ya dan mestinya kalian juga sudah dapat mata kuliah ya yang menghubungkan panjang gelombang dengan energi gitu ya apakah sebanding-banding terbalik atau seperti apa ya Oke mau ditanyakan dulu dari metakulah yang kemarin materi kemarin itu microwave extraction sudah cukup paham ya karena harus paham dulu ya karena kalau masuk ke ultrasound masih ada hubungannya sebenarnya dengan kemarin ya jadi masih ada singgungannya sedikit gimana sudah paham untuk yang kemarin gimana nih paham nggak atau atau gimana saya bingung nih kalau kalian nggak aja respon yang ini paham Pak paham ya oke ya kita lanjut ya oke saya lupa share screen ya sudah terlihat saya sudah Pak ya ya Oke kita jadi hari ini topik kita adalah tentang ultrason ultrason ya jadi ini juga salah satu green metode ya ya selain microwave ya jadi bukan hanya microwave dan ultrason masih sangat banyak ya green metode yang dikembangkan untuk ekstraksi timnya asyiri ya jadi ini akan kita pelajari ya hari ini apa yang akan kita pelajari ya paling tidak ada ini ya nanti kalian akan kita kita akan dibicarakan tentang introduction dulu ya seperti apa sih ya ultrason ini gitu ya Nah nantinya kalian harus tahu ya konsep atau mekanisme dari ultrason asyik seleksi seperti apa ya karena mungkin akan ada sedikit perbejaan ya dengan yang kemarin microwave nah yang ketiga faktor-faktor ya faktor apa atau parameter apa yang mungkin punya pengaruh gitu ya pada setiap proses ekstraksi dengan menggunakan ultrason ini gitu ya sedangkan yang selanjutnya adalah hybrid teknik ya jadi teknik gabungan atau mungkin kita bisa bilang kombinasi antara ultrason dengan konvensional metode jadi kita akan coba buat suatu metode hybrid atau kombinasi ya sehingga metode konvensional ini punya edit value ya ini kita bisa tingkatkan ya sehingga dia menjadi metode yang lebih baru dan lebih bisa menghasilkan ya secara kuantitas ataupun kualitas punya aslinya lebih bagus ya daripada tanpa dikombinasikan dengan ultrason sedangkan yang selanjutnya kalau tadi kita sebelum nanti akan berbicara tentang kombinasi ultrason dengan konvensional metode nanti kita juga akan saya berikan ini ya sedikit brief gitu ya atau semacam ini ya perbencingan kalau ultrason dikombinasikan dengan metode non-konvensional lain itu seperti apa kira-kira ya terus nanti ini juga ada aplikasi ya kita akan membahas dikit aplikasinya dari metode ini ya ultrason restriction ya untuk menstraksi beberapa ACD ya seperti apa sih efeknya gitu ya dan nanti seperti biasa akan ada conclusion ya di akhir perkulian kita hari ini ya oke ya karena waktunya juga terbatas kita langsung ya ya jadi ini gambaran jadi saya buat skematiknya kira-kira seperti ini ya jadi kemarin kita sudah belajar ya ada microwave ada ultrason ada nanti omic heating gitu ya yang kemarin juga sudah ada mungkin ini ya ya skematik representation nya ya di di materi saya sebelumnya ya jadi ini ada supercritical fluid extraction gitu ya terus ini ada pulse electric acid extraction gitu ya yang ini ya yang ini adalah misalnya soplet extraction gitu ya jadi ada steam ada hidro gitu ya ada solvent extraction nah disini ya jadi ini adalah perbencingan waktu ekstraksi ya dari low sampai high ya low ini artinya waktu ekstraksinya sangat singkat ya atau singkat gitu ya medium ini ya cukup lama high ini butuh waktunya sangat lama gitu ya jadi disini kita bisa lihat kalian bisa lihat ya untuk waktu yang ekstraksinya cepat ini cenderung dimiliki oleh metode ekstraksi yang sifatnya yang sifatnya non-konfesional ya sedangkan waktunya makin lama itu cenderung metode-metode yang sifatnya konfesional metode ya jadi metode-metode yang profesional ini cenderung punya karakteristik seperti itu ya dari segi waktu ekstraksi ya lalu bagaimana dengan kapital investmentnya gitu ya metode-metode ini yang tadi sifatnya non-konfesional ini gitu ya investasinya cukup ini ya ya bisa dibilang cukup mahal gitu ya investasinya ya jadi tapi sesama metode non-konfesional metode gitu ya seperti super critical ya pulse elektrik gitu ya Ultrasound of mid-heating microwave gitu ya tiga metode ini yang low ini yang butuh waktu ekstraksi low ini itu kapital investmentnya cenderung lebih rendah ya daripada yang ini ya super critical ya atau bahkan pulse electric ya jadi belum ada korelasi gitu ya ya tidak korelasi linier antara waktu ekstraksi ini dengan kapital investment ya untuk yang konfesional method ya kapital investmentnya mungkin lebih rendah lagi daripada ini gitu ya daripada tiga metode ini misalnya ya jadi tidak korelasi yang yang linier ya untuk emas transfernya ya seperti yang kemarin kita bahas salah satunya adalah microwave gitu ya yang kemarin kita bahas dan sudah tunjukkan gitu ya arah pergerakan atau arah ini ya ya faktornya gitu ya jadi hit and mass transfernya kira-kira kembarannya ya kemarin kalian udah lihat gitu ya jadi kalau penggunaan microwave dengan misalnya konfesional method microwave assist hysterodesilation dengan hydrodesilation nah kemarin juga berbeda ya jadi intensitas mass and heat transfernya berbeda ya itulah yang menyebabkan kemarin waktu ekstraksinya lebih pendek gitu ya rendemennya lebih banyak gitu ya mungkin kebutuhan sulfennya lebih dikit ya terus bahkan juga tanpa sulfen ya apabila memungkinkan untuk beberapa tanaman atau medis tanaman juga kita bisa ekstraksi menggunakan tanpa sulfen ya jadi ada beberapa kemungkinan ya nah untuk hit sensitifnya gimana ya kalau kita mengekstraksi minyak asil yang sifatnya volatil atau dia punya komponen yang sifatnya eh labil gitu ya karena karena adanya heating ya mungkin kita bisa mempertimbangkan ya penggunaan beberapa metode ini gitu ya ya yang 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 bisa dipertimbangkan ya mungkin yang ini ya aja supercritical ultrasound pas elektrik ya jadi penggunaan microwave dan omic heating ini malah kurang recommended sebenarnya ya kalau sifatnya itu sifat komponennya itu adalah hit labil ya jika sifatnya adalah hit labil ya mungkin penggunaan microwave ini perlu diatur ya sedemikian rupa parameternya sehingga mengurangi potensi komponen itu untuk ya bisa jadi teroksigenasi terdekomposisi ya terpolimerisasi bahkan jadi mengurangi potensi ya jadi makanya hari ini kita bahas ultrasound ya karena ini mungkin adalah salah satu metode non-conventional methods yang cukup menarik untuk meng-extraksi komponen-komponen yang sifatnya hit labil ya ya ini gambaran aja ya jadi ya sama seperti itu wif deh keunggulannya secara umum ya secara umum dia nanti adalah waktu ekstrasinya lebih panjang juga lebih cepat ya investasinya juga mungkin lebih bisa dibilang cukup low cost gitu ya terus untuk material yang sifatnya tadi ya sensitif terhadap panas ya kita bisa pertimbangkan ya penggunaan ultrasound ini karena dalam aplikasi nanti ultrasound eh ini ya suhunya tidak setinggi microwave ya jadi tidak setinggi microwave banyak ya mungkin ya mungkin ya tidak sampai untuk air aja mungkin dasar menjadi ya setelahnya eh yaitu pengantar ya untuk sebelum kalian masuk ke mekanisme ya jadi ultrasound seperti apa ya ya oke ya ini 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 saya berikan konsep ya konsep mekanisme dari eh sovan-extraction ya jadi kalau kalian melakukan ekstraksi menggunakan sovan-extraction gitu ya soalnya ini juga bisa bermacam-macam ya mulai dari organic sovan semi-organic ya atau bahkan anorganic gitu ya sovan atau bahkan polar semi-polar or nonpolar gitu ya itu kira-kira ya soalnya sangat macam-macam ya jadi ada ionic liquid sovan itu pun juga sekarang lagi ngetrend istilahnya gitu ya dan itu pun juga masuk salah satu metode green method non-conventional method ya penggunaan ionic liquid ya itu pun juga sovan ya yang sifatnya ya ionic gitu ya nah ini gambarannya ya jadi kalau kalian ekstraksi menggunakan sovan kan kira-kira seperti ini ya di laboratorium atau mungkin bahkan di skala yang lebih besar ya biomasa bisa ini adalah matriks yang mau kita ekstraksi asirinya kita tambahkan sovan dengan perbandingan komposisi tertentu tentunya gitu ya terus kita ekstraksi ya hasilnya pasti akan akan kain flitasi gitu ya kalian dapatkan perut ekstrak gitu ya nantinya sovan ini gitu ya perut ekstrak ini akan bisa dievaporasi gitu ya sehingga akan di dapatkan sovan lagi jangan nanti ada produknya ya misalnya essential oil disini ya ketika flitasi ini selain kalian dapat sovan dan produk yang ter ekstrak atau yang terikut gitu ya di sovan ya ya kalian juga akan dapatkan residual biomassnya gitu ya jadi akan dapatkan biomasa sisa gitu ya dari hasil ekstraksi itu ya jadi biomasa ini ya macam-macam ya sebentar ya bisa diulah lagi ya di beberapa penyulingan gitu ya biomasa ini juga ada yang dibakar lagi sebagai ban bakar semuanya ada yang biomasa ini diulah lagi misalnya diambil selulusnya diambil atau nanti disajikan nano selulus dan lain-lain gitu ya jadi tergantung ya biomasnya apa sourcenya apa gitu ya terus nanti bisa direcover jadi apa gitu ya jadi tergantung ada lagi biomasa ini diulah menjadi bioetanol gitu ya atau atau yang lain gitu ya aseton atau bahkan butanol gitu ya tergantung ya tergantung kebutuhan atau tergantung skema dari unit operasinya suatu ini ya penyulingan atau industri aksiri itu ya jadi tergantung ya tapi secara umum operasi skematiknya seperti ini ya secara umum hanya seperti ini ya ya untuk posisi ultrasound nantinya kita bisa tempatkan disini pada saat hap ekstraksi ini atau pada saat evaporasi ya karena tadi kita sudah membahas bahwa ultrason untuk cukup baik untuk yang sifatnya hitlabil gitu ya ya kita bisa gunakan disini ya di main stage ini ya jadi disini ultrason bisa punya pengaruh ya untuk mengistraksi bahan tanaman kalian dengan adanya solfen tertentu ya dan dievaporasi juga ultrason punya peran lagi gitu ya karena kalau evaporasi kan sama ya kalian pasti butuh panas gitu ya untuk mengisahkan antara essential oil dengan solfennya gitu ya ya utrasan bisa menjadi salah satu solusi juga gitu ya karena kalau panas juga percuma ya di sini misalnya kita pakai ultrason tapi di sini nggak pakai kan sama aja gitu ya di sini kan kalian juga mungkin malasnya bisa menggunakan heating mantel gitu ya boot plate atau apapun kan intinya tetap panas gitu untuk bisa menguapkan atau menghilangkan atau meminimalisir larut yang ada di produk kalian ya essential oil ya di saat manasin ini atau memisahkan atau mengevaporasi pelarut gitu ya ya di situ juga ada pastinya panas ya yang menyebabkan minyak kalian atau produk kalian atau senyawa yang terkandung di dalam minyak asir itu bisa rusak ya kalau rusak impact-impactnya macam-macam ya mungkin physical or chemical propertiesnya pasti berubah gitu ya jadi kalau kalian cium baunya mungkin sudah tidak fresh seperti bau biomass ya awalnya atau mungkin juga warnanya berubah gitu ya atau mungkin densitasnya berubah ya jadi itu menanjakan minyak kalian sudah rusak karena pemanasan tadi gitu ya jadi sebenarnya seperti itu ya jadi pemanfaatkan ultrason ini cukup menarik sebenarnya kalau kalian belajar lebih lanjut nanti ya oke ya jadi selanjutnya kita coba bahas ya ini adalah sedikit gambaran dari saya ya ini mekanisme ya mekanisme ultrason di ultrason ini ada macam-macam ya nanti saya coba berikan ya yang disini adalah tipe horn ya atau tanjuk getar ya ini adalah skematik untuk tanjuk getar ya tapi apapun jenisnya ya konsep atau mekanismenya similar ya sama ya ya tidak jauh berbeda gitu ya ya jadi ini kalau kalian belajar ultrason nanti ada fase ini ya ada dua fase yang perlu kalian perhatikan ada compression face and perfection face ya seperti gelombang gitu ya ini ini ya seperti itu ya jadi ada fase kompresinya dan perfection face ya jadi ini maximize minimize gitu ya nah fase inilah yang nantinya akan membentuk ini ya bubble formation ya formasi gelembung jadi kalau mungkin nanti atau mungkin saya nggak tahu ya jadi kalian atau sudah pernah lihat ultrason atau belum gitu ya ya jadi ketika menggunakan ultrason gitu ya disini disini ketika tanjuk ini bergetar gitu ya ya tanjuk ini bergetar ya utrason tuh ini makanya jenamakan tanjuk getar karena tanjuk ini seperti ini ya seperti batang gitu ya seperti batang ini nanti bergetar ya dengan frekuensi mungkin ya sekitar 20-40 kilohertz ya 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 nanti di ketika bergetar media atau survei disini ya nantinya kalau kalian amati ya dengan mata telanjang mungkin akan kelihatan ya tapi yang terlihat di kalian nanti adalah bentuk yang ini ya unstable size bubble gitu ya bukan bubble formation ya karena bubble formation ini formasinya sangat kecil ya bubble-nya kecil sekali ya bisa atau kita bisa bilang nanti micro bubble sebenarnya ya nah bubble-bubble ini ya sama seperti kalian kayak mainan air sabun gitu ya ya bubble dari soap itu gitu ya soap bubble itu ya itu kalau kalian kumpulkan di satu-satu-satu kan bisa besar gitu ya ya sama seperti itu logikanya ya analoginya sama seperti ini jadi bubble ini mulanya juga kecil ya hanya micro bubble gitu ya tapi karena ketemu dengan micro bubble yang lain yang lain lagi gitu ya samping-sampingnya gitu ya bubble ini tumbuh ya agak besar-besar-besar gitu ya sampai suatu saat dia tidak stabil ya sama seperti kalian mainan tadi ya gelebong sabun tadi ya makin besar makin besar kan nggak stabil ya pecah sendiri gitu ya ya sama seperti itu bubble ini nantinya akan tidak stabil ya ya ketika nggak stabil ya sama seperti gelebong sabun dia akan pecah gitu ya tapi pecahnya ini sebenarnya cukup ini ya tekanan dan suhunya cukup tinggi sebenarnya ya tapi itu tidak tidak ini ya jadi meskipun tekanannya bisa setinggi ini gitu ya tapi kalian lihatnya ya biasa aja gitu ya ketika ultrason ini bekerja ya jadi cukup unik kerjanya ya kalian bekerja di sini adalah micro bubble yang mengextraksi yang atau membantu proses ekstraksi nanti adalah micro bubble ya jadi micro bubble ini nantinya akan menyerang ini ya matrik sel jadi kalau ini saya buat skematik matrik sel gitu ya contohnya ya sedangkan hijau-hijau ini adalah minyak aciri misalnya gitu ya di dalam sel gitu ya ini misalnya ada sel gitu ya ini ada matriksnya gitu ya nah dia nantinya akan menyerang ini ya jadi micro bubble ini akan istilahnya menabrak ya matrik sel ini ya bayangkan aja kalau kalian kena tekanan setinggi ini gitu ya kita sekarang mungkin tekanan hanya satu ATM gitu ya ya ini cukup tinggi tekanannya ya lebih dari satu ATM ya artinya ada delta P ya 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 delta P inilah yang penting gitu ya di jalan micro bubble ya sehingga matriks ini atau atau matriksnya ini bisa rusak ya ngerusak matriksnya ini ya impactnya apa kalau matriks ini rusak ya terus jadi disrupsi ya jadi adanya kerusakan ini ya ada kerusakan sel ini ya menyebabkan bioaktif kompon itu bisa rilis ya salah satunya ya essential oil ya jadi memang tidak bisa dipungkiri kalau kita atau kalian mau ekstraksi minyak aciri atau jadi tanaman aciri gitu ya ya mungkin yang terextrak tidak hanya minyak aciri ya tapi bioaktif yang lain mungkin akan terextrak ya misalnya mungkin ada lignin saponin ya plafonoid ya dan lain-lain ya mungkin bahkan polifenol gitu ya bisa juga ya ya bioaktif-bioaktif itu bisa rilis ya ke environment ya dalam hal ini kalau kita gunakan solvent ya dia akan rilisnya ke solvent ya dia rilis ke solvent ya sehingga disolvent ini ya larut ya tergantung dia larut atau tidak kalau nggak larut ya akan terbentuk fase ya gitu ya entah di atas atau di bawah tergantung densitas dari bioaktif ini ya kalau lebih ringan daripada solvent yang kita gunakan jadi ya sifatnya tidak larut gitu ya non soluble ya pasti di atas tapi ketika dia bisa larut artinya satu fase ya dengan solventnya ketika rilis jadi kira-kira singkatnya seperti itu ya nanti kalau ingin lihat ceritanya kecil juga mungkin bisa ini ya di referensi ya sudah berikan teksnya ya jadi kalian bisa akses disitu ya nanti ceritanya seperti apa sih gitu ya detailnya jadi ceritanya cukup panjang ya karena tahu pertemuanya juga terbatas gitu ya waktunya jadi ya mungkin ini hanya ini ya skematiknya kira-kira seperti ini yang bisa saya buatkan ya untuk perkulian hari ini ya nah tadi ya kita udah bicara tentang gelombangnya ya jadi kalau ini tanduk getarnya disini misalnya kita misalkan nanti getarnya disini atau propnya itu disini udah putra sawan propnya tuh disini ya ini gelombangnya ya gelombangnya macam-macam low and high frekuensi ya jadi ada dulu frekuensinya rendah frekuensi tinggi jadi kita bisa atur frekuensinya jadi ketika menggunakan ultrasound kalau kemarin menggunakan makgraf itu daya yang dia atur gitu ya dengan menggunakan ultrasound sekarang kita mengatur frekuensi ya jadi frekuensinya kita atur sejumikan rupa ya di dalam proses ekstraksi ya di low frekuensi ini gitu ya ya ini ada kecenderungan ya diameter dari bubble itu ya itu akan meningkat ya sehingga energinya lebih tinggi ya sedangkan di high frekuensi sebaliknya gitu ya diameter bubble-nya ini berkurang gitu ya impactnya apa? energi yang dia bawa atau dia transferkan gitu ya itu juga cukup rendah gitu ya nah makanya ketika kita mengikstraksi menggunakan ultrasound ini ya nantinya frekuensi ini penting untuk perhatikan gitu ya ya tidak boleh terlalu tinggi juga mungkin ya tidak boleh terlalu rendah juga ya karena untuk menciptakan cavitation bubble gitu ya itu ada ini ya ada aturannya sendiri sebenarnya ya yang perlu diperhatikan ya jadi kalian nanti ketika misalnya penelitian menggunakan ultrasound gitu ya mungkin ini akan jadi variable gitu ya frekuensi ini salah satunya ya karena ini memang cukup penting dan punya pengaruh yang ya cukup signifikan ya kalau bisa dikatakan nah tadi gitu ya ada perbedaan kan ya dengan bubble-bubble ini gitu ya jadi bubble ini kalau ini bubble-nya tekanannya besar gitu ya sedangkan luar ini tekanannya kecil gitu ya lingkungan itu tekanannya lebih kecil bubble ini bentuknya nanti bisa seperti ini ya bukan lingkaran lagi ya bubble-nya bentuknya bisa seperti apa ya mungkin kalian tahu ini ya ya istilahnya mungkin kayak pentol yang ditusuk gitu ya ya tapi ini ketika ditusuk gitu ya ini tuh berubah ya kalau pentol kan ditusuk tetap bulat gitu ya tetap round ya kalau ini enggak ketika ditusuk gitu ya itu berubah ya bentuknya menyerupai topi gitu ya mungkin ya nah bentuknya menyerupai topi ini yang dinamakan ini ya mikrojet ya mikrojet bubble ya ya dinamakan mikrojet bubble karena bentuknya ya seperti jet sebenarnya ya cepat juga gitu ya nah karena adanya perbedaan pressure ini ya yang membuat terbentuknya mikrojet bubble gitu ya makanya bentuknya nanti bisa nggak round lagi gitu ya jadi bentuknya seperti topi tadi gitu ya tapi dia juga cepat ya nanti akan ketemu dengan bubble-bubble yang lain gitu ya membesar terus meletus gitu ya nah jadi pecahnya matrix itu juga bisa karena ini ya bukan hanya karena bubbling-nya doang tapi bisa juga ada kemungkinan karena mikrojet ini ya mikrojet bubble ini ya jadi kalau dia kena mikrojet bubble ini sebenarnya lebih penting ya kita tuh lebih ajar mikrojet ini sebenarnya ya daripada hanya sekedar bubble-bubble yang biasa ya jadi mikrojet bubble ini penting ya kalau dia banyak harapannya ekstraksi lebih cepat juga gitu ya lebih cepat, lebih efisien, rendementnya lebih banyak dan lain-lain gitu ya ya bubble ini gitu ya tadi selain membentuk mikrojet gitu ya ada kemungkinan ini ya sifatnya adalah sono luminance ya jadi dia bisa mengeluarkan atau mengemisikan cahaya gitu ya jadi menghasilkan cahaya gitu ya ketika ultrason ini berjalan gitu ya tapi jangan dibayarkan cahaya yang ketika proses ini jalan cahayanya ini ya silau seperti kalian lihat matahari gitu ya jadi sebenarnya biasa aja mungkin secara pengamatan secara fisik gitu ya kita dengan mata telanjang ya mungkin seperti nggak ada apa-apa gitu ya jadi tapi di dalam itu ya secara tinjauan secara mikroskopis gitu ya itu ada ya terjadi ya terus ada lagi fenomena yang ketiga gitu ya jadi kalau ada selain terbentuknya mikrojet, terbentuknya mengemisikan cahaya ke lingkungan juga ada yang namanya coalescence ya jadi kalau di sini gitu ya solute gitu ya solute nantinya yang akan menghalangi istilahnya ya menghalangi bubble ini untuk jadi ukuran yang lebih besar gitu ya ada kemungkinan itu juga gitu ya jadi solute nanti juga istilahnya jadi nggak menguntungkan gitu ya jadi nggak menguntungkan untuk kita di dalam istraksi nanti makanya makanya penting untuk kita tahu solutnya apa gitu ya solvennya apa gitu ya karena memang bubblingnya ini juga berdasarkan itu juga gitu ya jadi berdasarkan jenis solvennya apa ya solutnya mau dikeluarkan itu apa ya karena kalau kita salah di awal mendeskripsikan solutnya atau mempunyai tebak atau hipotesa yang salah gitu ya bisa jadi bubble kita nggak maksimal gitu ya proses istraksinya nggak maksimal ya karena mungkin ini ya si bubble ini bentuknya masih kecil ya ketika pecah belum jadi yang bigger bubble gitu ya yang bubble yang kumpul lebih besar tadi gitu ya jadi mungkin ketika dia ukurannya kecil sudah pecah gitu ya jadi ada sumbangsi gitu ya dari solut dan solven ya selain itu nanti mungkin kita akan pelajari lagi apa yang lain gitu ya oke dari sini kira-kira ada pertanyaan dulu silahkan kalau mau ada pertanyaan ya 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 mumpung kita belum lanjut lagi ya silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan tiara gimana tiara ada pertanyaan tiara tiara mana ini tiara Lutfi Yana Utami Lutfi Yana Utami belum ada pertanyaan Pak belum ada pertanyaan masih paham ya oke ya disimak ya nanti sama seperti minggu kemarin gitu ya mungkin akan ada taks untuk kalian ya oke ya kita lanjut ya kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa ya nanti kalian bisa ketika ada pertanyaan boleh potong saya di tengah-tengah saya menjelaskan ya silahkan ya jadi tidak perlu nunggu saya memberikan feedback seperti ini ya jadi di tengah-tengah nanti silahkan cut saya gitu ya oke ya kita lanjutkan nah sekarang kita masuk ke faktor-faktor apa saja sih gitu ya atau parameter apa saja sih yang perlu kita perhatikan atau mungkin berpengaruh gitu ya di dalam proses ekstraksi MIAS menggunakan Ultrasound Extraction ini ada banyak faktor ya ini hanya beberapa aja yang mungkin bisa saya berikan ke kalian ya karena waktu kita juga terbatas ya mungkin yang pertama adalah power ya yang kedua ada frekuensi yang tadi sudah kita singgung sedikit gitu ya yang ketiga ada pulsation ada pulse-nya kita akan atur pulse-nya seberapa gitu ya nanti ada sonication time waktunya waktu sonikasi atau waktu ekstraksi mungkin kalian sebut seperti itu nanti ada ultrasonication system type-nya jenisnya yang tadi saya sebut itu ada satu jenis ya tadi saya ceritakan ada horn atau tanjuk getar gitu ya itu baru satu jenis nanti kita lihat lagi jenis yang lain ada apa kira-kira ya terus ada temperatur ya ada lagi particle size dari matrix yang akan kita ekstraksi gitu ya atau yang akan kita ambil minyak asirnya gitu ya ada lagi solvent type jenis solvainnya tadi ya karena disini cukup penting ya meskipun tidak serumit dalam pemilihan solvainnya tapi ini juga cukup penting ya untuk di pelajari dan yang terakhir mungkin yang akan kita bahas nanti adalah liquid to solid ratio ya atau bisa dibalik juga silahkan solid to liquid gitu ya atau fit to solvent juga silahkan jadi banyak istilahnya ya jika kalian belajar jangan bingung ya karena ini hanya istilah ya banyak istilahnya untuk mengistilahkan liquid to solid ratio ya oke yang pertama ada power ya power gitu ya jadi secara umum secara umum dengan naiknya power gitu ya power density gitu ya dari penggunaan micro itu gitu ya secara umum rendement kalian akan naik gitu ya tapi di kondisi tertentu ya di power density tertentu ya rendement minyak asiri kan satu gitu ya naiknya kenapa gitu ya jadi fenomen itu naik karena macam-macam ya misalnya dengan adanya power yang meningkat bisa lebih mendisrupsi selnya itu ya matriks selnya lagi yang isinya ya diklenjar minyak gitu ya yang isinya adalah minyak asiri atau mungkin bioaktif yang lain ya bioaktif kompons yang lain ya terus dengan naiknya power density gitu ya gravitasi akustiknya gitu ya yang dihasilkan juga naik gitu ya sehingga hipotesanya gitu ya difusifitasnya gitu ya dari solvent ke solid ya itu juga naik ya harapannya laju difusifitasnya ini tinggi gitu ya antara solid dan solvent ini tinggi ya sehingga harapannya nantinya minyak ini atau bioaktif kompons ini bisa keluar gitu ya dengan waktu yang lebih singkat ya daripada tanpa treatment utrasol gitu ya ya jadi dengan adanya power density yang naik gitu ya ya pasti ya ada korelasinya secara tidak langsung atau bukan langsung gitu ya dengan gelembung kavitasinya atau kavitation bubble-nya ya jadi baik itu ukurannya ya baik itu bentuknya tadi bentuk itu misalnya ada bentuknya mikrojet atau round bubble gitu ya atau seperti apa ya jadi bentuknya berpengaruh ya tadi yang kita harapkan adalah kalau bisa bentuknya adalah berupa mikrojet bubble gitu ya itu akan lebih bagus dalam proses raksi kalau kita bisa membuat atau mengkondisikan sedemikian rupa agar mikrojet bubble ini tercipta gitu ya istilahnya ya jadi kalau tadi saya katakan lebih tinggi power density nya kok lebih buruk gitu ya itu bisa jadi karena sudah ya di dalam sistem solvent liquid nya gitu ya itu sudah terjadi yang namanya saturation effect gitu ya saturation effect ini malah misalnya malah menghalangi gitu ya jadi karena energi yang transmisinya cukup besar gitu ya tapi mediumnya nggak berubah gitu ya jadi kalau kalian bayangkan misalnya satu lapangan bola gitu ya diisi oleh 24 pemain eh ya 22 pemain sepak bola gitu ya dua tim gitu ya itu sangat luas gitu ya ketika itu dipenuhi oleh penonton konser gitu ya lapangan sepak bola dengan ukuran yang sama gitu ya nah kalian ini nggak bisa bergerak logikanya seperti itu ya analoginya seperti itu ya itu yang namanya saturation effect ya jenuh ya kalian akan mungkin merasa gerah ya merasa kalian nggak bisa kemana-mana gitu ya bergerak aja sulit gitu ya ya itu namanya saturation effect ya saturation effect ini malah mendekrase yield dari atsili kalian gitu ya jadi bukannya malah bagus gitu ya tapi dia malah turun ya menyebabkan rendumennya turun bahkan yang lebih ini ya yang lebih parah lagi mungkin kualitas ya kualitasnya bisa turun juga ya jadi selain kualitas selain kuantitas gitu ya kualitasnya juga bisa turun ya mengalami penurunan ya karena adanya saturation effect ini ya jadi power density-nya naik tapi harapannya rendumenya tinggi malah sebaliknya bisa jadi sebaliknya ya ya kalau itu terjadi ya bisa jadi karena lagi ya adanya saturation effect di dalam proses ekstraksi kalian makanya di beberapa penelitian gitu ya ini cukup penting ya untuk kita optimasi sebenarnya jadi kita akan dapatkan di dalam ruangan sekian atau volume sekian gitu ya atau di dalam dimensi sekian gitu ya kita itu kira-kira butuh power berapa sih gitu ya yang optimal ya nantinya power itu akan bisa kita gunakan gitu ya sebagai media untuk scale up misalnya ya scale up alat ya atau scale up ya scale up atau bahkan scale down pun bisa sebenarnya ya ya jadi karena kalau kalian set masih terjadi saturation effect ya secara umum pasti merugikan ya jadi secara umum pasti merugikan ya jadi secara umum pasti merugikan ya karena secara hitung-hitungan pasti kurang kurang masuk gitu ya ya selain itu ya selain itu bisa juga karena ini ya jadi kalau power density-nya naik gitu ya itu juga bisa menyebabkan superheated ya jadi superheating ya superheatingnya kenapa gitu ya karena tadi bubble-bubble tadi kan akhirnya terkumpul ya terlokalisasi istilahnya ya di satu titik tertentu gitu ya kalau dia terkumpul ya itu bisa jadi tadi ya ada faktor degradation jadi minyak yang mungkin semula warnanya kuning gitu ya mungkin bisa jadi kuning kecoklatan gitu ya atau minyak yang harusnya baunya mirip dengan biomass-nya sekarang mungkin agak berbeda lagi ya baunya tidak seperti biomass-nya agak mungkin cenderung apa gitu ya ya itu sebenarnya sudah termasuk kena efek ini ya superheating tapi yang istilahnya terlokalisasi ya jadi terlokalisasi di ya area tertentu ya biasanya ini ya yang deket dengan ultrasound source-nya itu gitu ya jadi gimana ya biasanya seperti ini ya kalau kita gunakan tadi tanjuk ketar yang mungkin akan deket dengan source-nya itu ya tanjuk ketarnya itu gimana ya yang kedua ada frekuensi ya jadi frekuensi ini umumnya tadi saya katakan di awal 20-40 kHz gitu ya tapi di atas 40 kHz sebenarnya juga ada tapi jarang ya jadi 40-120 kHz ini cukup jarang digunakan untuk ekstraksi bioaktif kompon gitu ya dari tanaman asili gitu ya jadi cukup jarang meskipun ya sebenarnya ada juga yang digunakan misalnya 60 kHz atau yang lain ya ya dengan meningkatnya frekuensi gitu ya itu ukuran bubble itu tambah kecil ya bukan tambah besar ya jadi kalau kalian tadi ada rarefaction and compression phase gitu ya rarefaction phase and compression phase ya kalian bisa amati ya dengan naiknya frekuensi frekuensi atau makin besarnya frekuensi ya ukuran bubble yang dihasilkan itu selalu makin kecil ya konsekuensinya apa gitu ya ya energinya tidak sebesar yang bubble yang besar gitu ya ya bubble yang kecil ini ya energinya cenderung lebih kecil ya daripada bubble yang besar makanya tadi kita berharap bubble itu pecahnya gitu ya ketika dia besarnya maksimal gitu ya ketika dia kumpul dengan banyak mikrobubble-mikrobubble yang lain baru pecah gitu ya kita tidak berharap mikrobubble ini langsung pecah dalam proses ekstraksi nantinya ya jadi harapannya seperti itu ya oleh karena itu gitu ya ya kita gitu ya perlu milih ini istilahnya ya frekuensi sekemikian rupa ya jadi tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah gitu ya nanti kalau terlalu tinggi babelnya besar juga kurang bagus gitu ya untuk media yang tertentu ya karena kalau babelnya terlalu besar ya tadi ya ada kemungkinan malah ada fenomena degredasi jenis lain gitu ya atau polimerisasi jenis lain terhadap chemical propertiesnya ya mungkin secara physical properties oke tapi secara chemicalnya mungkin sudah sedikit rusak ya karena ada beberapa fenomena tadi ya karena itulah kalian perlu ya melihat ini ya frekuensi itu sebagai salah satu faktor yang cukup penting ya selain tadi ada power jam city misalnya yang selanjutnya ada pull session ya pull session disini adalah ya seperti kalian ini gitu ya seperti kalian punya saklar lampu di rumah gitu ya ada on off gitu kan ya ini juga sama seperti itu ini adalah seberapa cepat gelombang itu istilahnya on off gitu ya siklusnya seperti itu ya siklus gelombang kan seperti itu ya tadi ada reflection phase ada ini ya jadi seberapa cepat fase itu ya jadi on off nya seberapa cepat ya sama seperti microwave ya ada pulse nya juga ya ada pull session nya juga jadi microwave yang kemarin mungkin belum sempat saya singgung ya procession nya ya sebenarnya hampir sama ya gelombang itu yang namanya gelombang pasti punya pulse gitu ya jadi sifat gelombang kalian nanti ingat-ingat gitu ya pulse itu pasti ada gitu ya jadi gelombang apapun ya gelombang radio gitu ya gelombang mikro atau bahkan ini yang sekarang kita pelajari sekarang gelombang ultrasound gitu ya jadi pasti ada pulse nya ya pulse ini juga penting ternyata ya jadi kita ngatur siklusnya on off nya kapan dia datang lagi gitu ya kalau di microwave mungkin kalian bisa pakai microwave oven di rumah gitu ya kalian bisa coba deketkan dengan telinga kalian gitu ya pasti nanti akan terdengar semacam suara gitu ya ada yang hilang bunyi lagi, hilang bunyi lagi tapi pelan suara itu gitu ya tapi terdengar sebenarnya ya jadi kalau kalian aware dengan microwave di rumah kalian bisa nyoba gitu ya kira-kira denger gak sih gitu ya ada suara itu gitu ya kalau kalian denger suara itu itu yang namanya pulsation ya sama dengan sekarang putra sound ini juga punya pulsation tapi mungkin ini lebih cepat daripada microwave gitu ya jadi pulse nya ini geraknya lebih cepat ya kalau microwave mungkin agak lebih lama gitu ya mungkin suaranya mati lagi gitu ya hidup lagi gitu mati lagi gitu ya kalau ini lebih cepat open-open-open-open-open gitu ya lebih cepat geraknya periodically ya lebih cepat daripada microwave ya mungkin beda lagi dengan gelombang radio gitu ya jadi kalian perlu ingat-ingat itu ya jadi pulsation gelombang harusnya ada gelombang apapun itu jadi kalau adanya pulsation gitu ya itu artinya bisa digunakan untuk ini ya atau kita bisa mengurangi kebutuhan energi kita untuk ekstraksi ya ya kan kalau dia off posisinya ya atau di posisi off gitu ya kan artinya tidak ada energi yang dilepas gitu ya ketika on baru melepas lagi ya ya off lepas on baru ini ya on melepas lagi off mati lagi gitu ya jadi sebenarnya makanya kenapa ekstraksi menggunakan non-conventional method itu lebih ini ya misalnya lebih lebih tidak butuh banyak energi gitu ya karena di dalam sistemnya karena dia seperti itu ya ada pulse itu ya yang menyebabkan dia on off on off jadi tidak selamanya kerja ya kalau kita menggunakan steam hydro atau bahkan steam hydro gestilation gitu ya biasanya akan kerja ya kalau kita menggunakan api apinya kan harus nyala terus gitu ya kita nggak bisa matikan apinya nyalain lagi tiba-tiba gitu kan ya energinya sangat besar salah satu kita bisa mengurangi energi dengan ini ya dengan gelombang jadi kalau kita main kena gelombang kita atur pulsenya kalian bisa mengurangi kebutuhan energi di dalam proses ekstraksi kalau ini konteksnya ekstraksinya asili gitu ya terus pulse ini gitu ya itu juga mempengaruhi nanti ya bisa bentuk bubble-nya ukuran bubble-nya jenis bubble-nya sendiri gitu ya jadi pulse ini cukup penting ya bentuk bubble-nya nanti pengaruh gitu ya kalau pulse-nya cepat gitu ya ya bentuk bubble-nya pasti lain ya mungkin bisa jadi bentuknya micro bubble-nya banyak gitu ya kalau mungkin si apa namanya pininya lambat gitu ya mungkin micro bubble-nya juga nggak sebanyak yang cepat gitu ya ya jadi pulse ini cukup cukup penting gitu ya untuk kita lihat atau kalian atur gitu ya istilahnya karena kalau kalian nggak bisa ngatur ini gitu ya ya bubble yang kalian jabatkan juga kurang maksimal ya atau bahkan bubble-nya cukup sedikit ya makanya disini saya katakan ini ya cukup vital ya jika ini adalah vital problem ya untuk istilahnya yang menggunakan ya gelombang-gelombang akustik seperti ini ya ini ya tadi sudah kita singgung sedikit gitu ya kalau pulse ini bisa mengurangi ukuran bubble-nya gitu ya jadi tadi ya mungkin kalau pulse-nya ini cepat ya micro bubble-nya juga akan banyak gitu ya istilahnya kalau pulse-nya ini lambat gitu ya on-off-nya ini lambat ya micro bubble yang terbentuk pun juga mungkin cukup sedikit ya dibandingkan dengan yang cepat tadi ya jadi secara kasat mata kalau kalian menggunakan ini akan kelihatan sebenarnya ya kalau ini kelihatan ya jadi pulse ini kelihatannya bukan ini ya kelihatannya dalam bentuk bubble-nya itu ya yang kalian amati nanti ya ketika bubble ini ada disulfat ya jadi nanti akan kelihatan ya tapi ketika jalan alat ini gitu ya yang kalian dengar mungkin nggak sesensitif kalian mendengarkan pulse-nya microwave ya kalau pulse-nya microwave cenderung lebih lambat jadi ultrasound jadi kalau kalian dengarkan ultrasound ini akan sangat cepat ya malah kalian mungkin akan mengira nggak ada pulse-nya gitu ya nggak ada on-off-nya gitu ya karena mungkin sangat cepat ya timing-nya cepat sekali tidak selambat atau tidak seini microwave jadi kalau microwave mungkin kalian dekatkan telinga kalian dengan microwave mungkin akan dengar gitu ya oh ini on, ini off, ini on, ini off gitu ya jadi ada waktu itu jadi kalian bisa, istilahnya kalau ingin iseng gitu ya, aware gitu ya coba pakai stopwatch jadi HP gitu ya ketika suara itu terdengar berapa sekund sih? suara itu mati berapa sekund sih? itu akan rutin seperti itu kalau kalian catat atau kalian mungkin punya lock gitu ya itu akan jalannya seperti itu ya, teratur karena memang pulse-nya segitu-gitu aja sama dengan ini, nanti pulse-nya juga bisa kita atur dan kalau sudah diatur, jalannya, ritmenya seperti itu ya oke, faktor selanjutnya ada waktu sonikasi gitu ya, jadi sonication time jadi di sonication time gitu ya, efeknya macam-macam nanti ke bahan itu ya bahan itu nanti bisa jadi swelling atau mengalami hidrasi ya, kalau kita mengalami hidrasi ya, kalau kita menggunakan pelarutnya itu air gitu ya, solfennya berupa water atau aqua gas gitu ya, atau bahkan fragmentasi, atau bahkan terbentuknya pori baru gitu ya, karena tadi ya, jadi macam-macam ya, jadi sonikasi ini juga efeknya banyak gitu ya. ya, jadi ketika tadi ya, makin lama waktu ya, harusnya transfer masanya juga makin tinggi ya, difusivitasnya juga naik secara umum gitu ya, jadi ada korelasi yang positif ya, ada korelasi yang positif atau linear ya, antara sonication time and yield misalnya gitu ya, tapi sonication time yang lama tadi juga tidak disarankan ya, karena makin lama ya, ekstraknya keluar gitu ya, jadi matriks tanaman, menuju ke solfennya gitu ya, ketika itu keluar ya, lama-lama ekstrak kalian yang ada di solfen atau yang ada di instrument gitu ya, itu juga bisa kena bubble gitu ya, itu perlu diwaspadai ya, ketika itu kena bubble, artinya kan ada kontak ya, antara bubble dengan essential oil, yang sudah lepas dari matriks tanaman ya, yang ada di solfen posisinya, mungkin ya, ketika ada kontak ya, mungkin kan ada macam-macam ya, disitu ya, bisa jadi tadi gitu ya, terbentuknya misalnya, ya semacam ini ya, semacam cracking gitu ya, sehingga mewakan menjadi menjadi senyawa yang lebih kecil misalnya gitu ya, atau menjadi turunannya, derivatnya gitu ya, kira-kira bisa seperti itu ya, jadi kalau kalian nanti ngecek yieldnya, yieldnya kok berkurang, kok enggak tambah, bagus gitu ya, ya mungkin ada efek-efek itu ya, yang perlu kalian lihat, ya apakah waktu saya terlalu lama gitu ya, atau seperti apa, ya karena kalau terlalu lama juga bisa merusak asirinya sendiri ya, tadi sudah keluar, ya kalau masih di dalam tanaman, mungkin masih aman ya, karena yang dirusak pertama adalah sel tanaman itu sendiri gitu ya, baru hasilnya keluar, kalau dia di luar, dia sudah tidak terlindungi oleh sel atau kelenjar minyaknya, ya dia bisa rusak gitu ya, karena kontak antara micro bubble, atau tadi gitu ya, atau bahkan kalau kontaknya dengan micro jet bubble, ya akan lebih ekstrim lagi gitu ya, hasilnya. Nah, jadi ini ya, jadi adanya damage-nya, atau degredasi-nya, jadi senyawa bioaktif kalian itu ya, jadi makin lama, kalau kalian lamakan maksudnya juga makin enggak bagus ya, secara secara chemical properties gitu ya, tapi secara itu ngitungan biaya, costing gitu ya, itu juga enggak bagus juga gitu kan ya, makin lama kalian juga butuh energi makin tinggi gitu ya, nah sebanding enggak dengan minyak yang kalian dapatkan gitu ya, kalau itu ngitungannya, mungkin kalian pengusaha, pasti menghitung itu gitu ya, sonication time-nya berapa lama gitu ya, kalau lama dan enggak menguntungkan ya, ngapain dilamakan gitu ya, diperlama lagi distraksinya ya, mending cari waktu yang short, lebih short ya, tapi range-nya cukup menguntungkan gitu ya, sudah cukup ya, dan juga tidak merusak minyak asirnya sendiri ya. Ya, selanjutnya ada ini ya, jenis-jenis sistem ya, dari ultrasonic sendiri ya. Ya, jenisnya ini biasanya dilihat dari ininya ya, letak atau, atau bentuk probenya, atau ini ya, tata letaknya dari probenya gimana di dalam sistemnya gitu ya. Ini mungkin nanti ada beberapa ya, mungkin kalian bisa lihat gitu ya. Ya, ini ya, ini saya berikan tiga ilustrasi saja sebenarnya ya. Jadi yang di sebelah kiri, yang A ini gitu ya, itu adalah reaktor, ya, ultrason ini ya, ultrason reaktor, yang A itu ya. Jadi ini probenya adalah ini ya, ultrasonnya menggunakan probenya seperti ini ya. Jadi ini reaktor, yang ini adalah batch, ya, tipe batch. Ya, jadi ultrason ininya ya, ya, transducer atau probenya ini adanya di bawah, batch ya. Ya, jadi ini pertanyaan di sini. Kalau ini yang namanya ultrason probenya atau tanduk kitar atau horn gitu ya, jadi ini langsung, ada sedikit perbedaan gitu ya. Jadi kalau ini langsung seperti ini gitu ya, antara probenya dengan yang mau di ekstrak itu bisa langsung, tapi kalau ini, itu kita bentuk dalam bentuk reaktor gitu ya ya. Kita kemas dalam bentuk reaktor. ya, kalau ini, kita transducer-nya gitu ya, kita susun sejumikan rupa di bawahnya bed gitu ya, sehingga yang getar adalah menggetarkan bed ini gitu ya, jadi bukan langsung menggetarkan seperti ini ya, ini kalau ini kan langsung menggetarkan ya, antara probenya dengan ini langsung kontak gitu ya, ini juga langsung kontak gitu ya, ini juga langsung kontak. Tapi kalau ini enggak ya, ada mediumnya ya, sebagai penengah. ya, jadi sebelum sampai ke matrix bahan atau reaktor, ini reaktor misalnya gitu ya, sebelum sampai ke reaktor, dia akan melewati ini, mediumnya. Medium ini macam-macam ya, bisa solvennya apapun gitu ya, jadi bisa juga diatur jumlahnya gitu ya, jadi jumlahnya atau volumenya medium ini berbeda gitu ya, akan menghasilkan hal yang berbeda juga ya, rangement yang berbeda juga misalnya. Jadi ini penting ya desain ini ya, jadi kalau kalian scale up ultrasound, ini penting ya, melihat atau menggunakan yang mana, atau memilih jenis yang mana. Karena kekuatan masing-masing tipe ini berbeda. Mungkin source-nya sama gitu ya, awalnya mungkin 40 kHz, ini 40 kHz semua gitu ya, tapi ketika sudah dibuat seperti ini gitu ya, akan menghasilkan yang berbeda gitu ya, kekuatannya beda. 40 kHz di sini gitu ya, dari yang C ini dengan di sini akan berbeda nantinya. Kalau itunya berbeda, ya pasti rangement dan ini ya, chemical properties-nya pasti berbeda gitu ya, jadi tidak bisa sama untuk ekstraksi material yang sama gitu ya. Jadi pasti bisa berbeda. Jadi bentuk ini penting ya, desain ini penting. Ya sama seperti sebelumnya, saya ingin bertanya gitu ya, untuk tipu ultrasound ini ya. Kalau saya tanya ke kalian, kira-kira yang paling mahal itu yang mana sih gitu ya, dari ketiga tipu ini. Sama ini ya, sama sebutkan alasannya ya, kalau menjawab. Saya ingin tanya ya, ke Ayu, Sutsi Lestari, mana, Ayu. Ayu. Mana, Ayu. Mana ini, Ayu. Sarapan nih, saya ingin tanya. Ya, iya Pak. Ya, gimana Ayu? Respolnya gimana ini? Jadi pertanyaan saya tadi. Gimana, Ayu? Mana yang lebih mahal kira-kira? Dan alasannya apa? Biar kalian juga paham gitu ya. Kira-kira mana sih yang lebih mahal gitu ya, dari tiga jenis ultrasound ini gitu ya. Kalau kemarin kan pertanyaannya, microwave mana gitu ya? Sekarang ultrasound mana ya? Ya, kemarin kan ini ya, ada dua ya. Dua microwave ya, dua tipe microwave gitu ya. Single beam or multi beam gitu ya. Sekarang kasusnya untuk ultrasound ya. Di sini ada tiga yang saya tunjukkan gitu ya. Kira-kira lebih mahal mana gitu ya? Dari ketiga jenis ini. Talita. Talita, gimana Talita? Talita? Iya, Pak. Ya, gimana Talita? Gimana? Menurut saya yang ini, Pak? Ultrason bed ini. Oh bed, oke. Kenapa? Itu gimana Talita? Feeling atau gimana ini? Feeling sih, Pak. Karena buku ini. Oke, yang lain. Saya ingin satu lagi, Pak. Mana, Nurul Istiqomah? Nurul Istiqomah. Gimana, Nurul? Pendapatmu? Kurang paham juga sih, Pak. Kok lemes banget kamu? Baru bangun nih? Enggak, Pak. Oh, saya kira baru bangun kamu. Gimana, pendapatmu gimana? Yang ultrason reactor sih. Ultrason reactor? Oke. Kalau dari sini ya, dari tiga ini, kalau saya minta membandingkan, yang paling mahal yang pasti ultrason reactor harusnya. Karena desainnya memang sudah didesain reactor. Jadi desainnya lihat, di sini sangat kompleks, komplikated. Ada termoindikator, misalnya. Ada persergoids and valves, misalnya. Ada misalnya kondensor dan lain-lain untuk mengantisipasi dia overheating dan lain-lain. Kalau misalnya karena tadi menyebabkan panas dan lain-lain. Ini sangat mahal ya. Karena desainnya sudah berupa reactor. Selanjutnya yang lebih mahal, atau yang less cheaper, itu adalah ini. Itu baru yang terakhir adalah ini. Ini paling murah. Jadi ini kan hampir sama dengan ini sebenarnya. Tapi bedanya ini kan tidak dikemas dalam untuk reactor. Ini hanya cuma kalian diberikan probe-nya saja atau horn-nya saja. Yang memang istilahnya fleksibel untuk digunakan di mana-mana. Jadi bisa dalam labu alas bulat, atau mungkin yang lain. Itu kan sesuka kalian. Tapi kalau ini, ini sudah tidak bisa diubah-ubah lagi. Karena menyebabkan reactor. Prog-nya pun letaknya sudah tertentu. Kalau ini letaknya bisa kalian letakkan di mana pun. Mau di ujung, mau di mana. Itu bisa kalian atur sendiri. Kenapa kalau ini lebih murah? Yang bed ini sangat murah dibandingkan dua yang lain. Ini beda. Ini yang dipakai adalah bukan probe, tapi transducer. Tapi transducer ini juga menghasilkan gelombang ultrasound. Jadi getaran ini. Jadi di sini itu perlu media untuk menggetarkan. Kalau dua ini tadi, sebenarnya tidak perlu media, tidak apa-apa. Ini perlu media. Jadi medianya ini dua kali sebenarnya. Transducer ke reactor. Ini kita istilahkan reactor. Meski nanti bisa letak punggung reaksi, bisa glass backer, bisa labu lahir tiga misalnya. Tetap itu namanya kita bisa sebut reactor. Ini juga perlu medium. Di sini lagi, itu ada medium juga untuk letaknya bahan. Jadi sebenarnya ada dua medium. Tapi kalau ini dan ini mungkin tidak perlu medium seperti ini. Tidak perlu dua kali. Kekuatan ultrasonya juga berbeda. Karena ini dua medium, pasti ketika sampai di bahan lebih rendah. Jadi meskipun energinya sama, misalnya kita anggap sama. Tapi ketika sampai di sini, ini ada dua media yang berbeda. Bisa berbeda, bisa sama. Energi yang sampai di matrix bahan, atau material yang akan kita ekstrak, itu kan pasti less, lebih rendah. Daripada yang langsung seperti ini. Antara matrix ketemu dengan ultrasound source-nya ini. Jadi pasti sangat jauh lebih rendah kalau kita ukur energi yang dihantarkan. Jadi kira-kira gambarnya seperti itu. Kalau ditanya, nanti biar tahu kalian lebih mahal mana. Dan alasannya kenapa. Faktor selanjutnya adalah temperatur. Meskipun tadi di awal saya jelaskan, kalau temperatur penggunaan ultrasound tidak se-extreme microwave, tapi di sini ultrasound juga bisa menaikkan temperatur. Meskipun increase-nya, istilahnya slowly. Jadi pelan, tapi pasti. Pelan, tapi pasti, tapi naik temperatur itu. Jadi kalau kalian nanti suatu saat meng-extraksi, misalnya media asiri dengan ultrasound, kalian juga akan bisa merasakan media atau software yang kalian gunakan itu lama-lama anget juga. Meskipun tanahnya tidak secepat menggunakan microwave. Kalau menggunakan microwave, kemarin kita bisa lihat, rate-nya sangat cepat. Mungkin hanya 1-3 derajat per menit. Jadi 1, maaf ya, maksudnya bisa 13 derajat per menit. Sebandingan dengan konfesional kemarin yang cuma 1-3 derajat per menit. Ini juga mungkin hampir sama dengan konfesional metode. Jadi pemanasannya, rate-nya sangat lambat. Sangat, bahkan mungkin malah lebih lambat daripada konfesional metode untuk heating-nya. Jadi kalau kemarin konfesional metode itu 1-3 derajat per menit. Ini mungkin lebih lambat lagi. Mungkin di bawahnya konfesional metode. Jadi increasing temperaturnya cukup lambat. Tapi naiknya pasti. Seiring kejadiannya sonication time, dia pasti increase. Temperaturnya pasti increase. Tapi setelah increase, kalau suhunya terlalu tinggi juga, sudah mencapai peak value-nya. Jadi peak value-nya untuk penggunaan ultrasound ini, bisa di bawah titik jidih. Jadi kalau konfesional metode atau microwave as extraction, peak value dari boiling-nya, itu bisa terlampaui atau bahkan sama. Tapi kalau menggunakan ultrasound ini, mana cenderung kita di bawahnya. Under. Jadi kalau di bawahnya, resiko degredasi sebenarnya lebih minim. Tapi meskipun di bawahnya juga degredasi kan tetap ada. Potensi itu tetap ada. Jadi kita tetap perlu memperhatikan temperaturnya. Makanya tadi di desain alat yang reaktor tadi ada temperatur indikator. Atau bahkan di reaktor yang bagus. Ada untuk regulator waktunya. Temperaturnya. Jadi temperaturnya juga diatur. Jadi selain setting waktu, selain pulse-nya, frekuensinya, power density-nya, juga ada setting untuk temperatur. Jadi temperatur berapa, dia segitu. Jadi di reaktor-reaktor yang bagus, reaktor ultrasound yang bagus, juga ada itu ya. Untuk regulator atau untuk pengatur atau kontroler. Temperatur kontrolernya ada. Jadi untuk mengatur sebuah berapa yang kita inginkan. Extraksi kita ingin jadi sebuah berapa? 60 derajat kah? Atau 50 derajat kah? Itu bisa. Bisa kita atur. Jadi temperaturnya penting. Karena temperaturnya ini kan pastinya juga mempengaruhi solubilitinya. Jadi yang mau kita ekstrak. Jadi yang mungkin kalian belajar gitu ya. Secara umum, makin tinggi suhu, kadang-kadang beberapa senyawa juga cenderung makin larut. Kelarutannya makin tinggi gitu kan ya. Ya sama seperti itu. Ya makin tinggi suhu juga dimungkinkan minyak asli itu makin soluble ya. Di dalam software yang kita gunakan. Harapannya seperti itu gitu ya. Tapi di sisi lain tadi kan juga nggak bagus ya. Karena kalau makin banyak soluble dan waktunya makin lama ya suhunya juga misalnya tinggi ya bisa rusak juga ya. Dikredusi lagi gitu kan ya. Jadi makanya semua parameter itu saling terkait. Satu sama lain tidak ada yang terpisah. Jadi kalau kalian meninjau temperatur ya paling tidak juga ditinjau juga waktu instraksinya seperti apa. Jadi karena ada keterkaitan satu dan lain ya. Ya misalnya ada keterkaitan untuk hubungan mass transfernya seperti apa gitu ya. Di transfernya beda nggak sih dengan microwave yang kemarin? Seintens itu gitu ya. Terus difusivitasnya gimana? Pelarut itu bisa masuk ke metriksnya material, plant materialnya gitu ya. Atau sebaliknya gimana difusinya minyak asli ke instrumentalnya gitu ya. Kelinggumannya, ke solventnya gitu ya. Dalam ini ya. Dalam konteks ini gitu ya. Nah itu juga perlu ditinjau ya. Karena secara nggak langsung kalau solventnya panas gitu ya. Itu kan juga bisa merubah physical properties jadi solvent ya. Misalnya, ya viskositasnya berubah. Mungkin kalian nggak udah pernah praktikum viskositas gitu ya. Bisa menguji atau mempelajari pengaruh temperatur. Gara-gara viskositas itu kan juga punya pengaruh. Sedikit banyak aja pengaruhnya. Makin rendah temperatur, gimana viskositasnya? Makin tinggi temperatur, gimana viskositasnya? Makin encar atau makin pentel gitu ya. Itu kan juga berubah ya. Tegangan permukaannya berubah ya. Surface tensionnya berubah ya. Jadi seserah nggak langsung. Temperatur ini juga mempengaruhi solventnya juga ya. Karakteristik solventnya akan berubah. Jadi cukup penting menurut saya ya. Makanya kalau saya penelitian pun ya. Temperatur ini juga salah satu yang saya optimasi. Jadi saya perhatikan ya. Saya optimasi, kita hubungkan dengan minyak asil yang dijapatkan. Baik itu kualitas ataupun kuantitasnya. Selanjutnya ada particle size. Di sini juga unik. Ini biasanya sering digunakan oleh mahasiswa untuk dijadikan suatu variable. Ini mungkin yang paling proven. Ukuran particle atau ukuran bahan. Ini yang paling proven biasanya. Jadi biasanya ada mindset, kecilkan aja bahannya. Sekecil mungkin. Tapi kenyataannya juga tidak. Bagus juga yang semakin kecil ya. Kalau makin kecil, kenapa nggak dibuat nano aja bahannya. Karena makin kecil, harapannya makin kecil itu kan mengurangi, transfer masanya bisa lebih cepat. Karena ruas area-nya lebih besar juga. Harapannya kontak antara partikel atau matriks tanaman dengan menosofen itu kan juga lebih besar. Harapannya kan seperti itu ya. Tapi makin kecil juga nggak bagus ya. Karena dalam tahap perajangan atau pengecilan ukuran, itu pasti akan ada panas. yang ada ketika proses pengecilan itu terjadi. Entah kalian gunakan alat apapun, pasti ada. Jadi di situ dimungkinkan, minyak at siri kalian sudah lost. Jadi losing-nya itu banyak sebenarnya. Kalau kita penelitian minyak at siri, loss itu pasti ada. Pasti terjadi. Tapi sebagaimana kita bisa memanajemen loss itu seminimal mungkin. Jadi kalau kalian bilang loss itu nggak mungkin. Kalau at siri ya. Jadi pengecan at siri itu pasti loss. Karena sifat at siri sendiri adalah volatile oil. Atau essential oil. Dini maka essential oil karena memang volatile tadi. Volatilitasnya cukup tinggi. Jadi kalau nggak loss, ya tidak mungkin sebenarnya. Jadi itu ya. Jadi sebisa mungkin mengurangi faktor loss tadi. Ukuran partikel ini juga penting. Berarti kan. Jadi jangan terlalu kecil juga. Cukup standar kecilnya. Yang penting dimensinya kecil, kontak antara software dengan metriksnya itu jadi lebih besar. Yang penting itu saja. Karena kalau terlalu kecil, nanti kalian mungkin sering ya. Atau mungkin pernah buat apa ya. Misalnya bawang gitu ya. Mungkin kalian pernah merajang bawang di rumah gitu ya. Ya misalnya kalian pernah merajang bawang di rumah gitu ya. Itu kalau kalian cacah semakin kecil. Itu kan bawang itu kayak seolah-olah kalian pegang itu kan kayak makin basah gitu ya. Ya. Nanti bisa kalian coba ya. bawang merah atau bawang apa gitu ya. Kalian rancang makin kecil gitu ya. Nanti di pisau kalian atau di bawang kalian bisa kalian cek gitu ya. Bener nggak ya? Hitungnya makin agak basah gitu ya. Ya. Kalau makin agak basah itu sebenarnya kan sudah menanjakan ada something yang keluar disitu gitu ya. Ya. Nanti kalian bisa cek ya. Buktikan. Kalau pas kalian di dapur gitu ya. Khususnya yang cewek-cewek ini. Ya. Nanti bisa dibuktikan ya. Yang suka masak ya. ya itu kan sebenarnya selnya juga kalian rusak kan dengan cara dipotong-potong gitu gitu ya. Jadi breaking selnya itu macam-macam ya caranya dengan menggunakan ultrasound atau yang lain gitu ya. Atau bahkan secara fisikal gitu ya. Dengan dipres atau dipotong dan macam-macam gitu ya. Nah ini hubungannya ya dengan diri tadi yang sudah kita singgung sedikit. Ya. Selanjutnya ada ini ya. Hubungan antara jenis solvainnya ya. Jadi solvain tadi sudah kita katakan ada polar ataupun non-polar itu penting. Jadi kalau kalian mau mengistraksi sesuatu yang sudah tahu banyak komponen polarnya ya carilah pelarut yang memang polar gitu ya. Jadi kalau kita belajar pelarut nanti ada istilah light-dish of light. Jadi ya karena light-dish of light ya kalian harus cari yang mirip atau bahkan bisa melarutkan gitu dengan sempurna. Ya meskipun realitanya tidak ada pelarut yang melarutkan komponen itu dengan sempurna. Realitanya tidak ada. Akhirnya mungkin menjegati saja. Nanti kalian bisa cek. Cari pelarut yang misalnya sempurna dan sesuai konsep light-dish of light. Itu aja ya. Nah ini pemilihan pelarut penting gitu ya. Karena kalau salah bisa jadi material kalian tidak terekstrak. Jadi jangan jadi kalau kalian merasa ini saya sudah lama suhunya sudah tinggi partikelnya sudah kecil tapi kok enggak ada rendemennya gitu ya. Padahal di literatur rendemennya sekian. Bisa jadi karena salah memilih solvain ini. Jadi perhatikan ya karena solvain yang berbeda punya aktivitas yang berbeda ya. etanol, metanol atau bahkan aseton atau bahkan golongan tadi ya seperti ionic liquid gitu ya. Itu punya aktivitas yang berbeda-beda. Selanjutnya ada ini ya liquid to solid ratio. Ini penting ya. Ini mungkin yang bersama dengan power density tapi berbeda konsep. Tadi power density itu kan karena gelombang ya. Tapi kalau ini karena kepadatan bahannya. Nanti ya. Lebih karena kepadatan bahan. Jadi kalau kalian makin padat bahan itu gitu ya. Solvainnya sama gitu ya. Solvainnya similar nggak berubah ya. Konstan. Sedangkan bahannya makin banyak misalnya. Barat gitu ya. Ya. Pasti ekstraksinya juga nggak maksimal. Karena kontak antara gelombang, solvain, dan bahan makin kecil. Keluangnya possibility-nya makin rendah untuk dikontakan. Sebaliknya misalnya bahannya sedikit gitu ya. Solvainnya banyak juga nggak bagus juga. Karena tadi ya. Ada kemungkinan terextraknya lebih cepat. Malukul acilnya keluar lebih cepat. Dan lebih cepat juga. Terdegrade. Karena sudah sangat cepat sekali jalannya proses ekstraksi ini dengan ultrason. Jadi kalau kalian terlalu lama waktunya dengan waktu yang sama ya pasti terdegrade. Karena dia aja lagi kelenjar sel atau bahkan matrik sel yang melindungi minyak asili kalian ketika berada di lingkungan luarnya. Jadi itu pun juga nggak bagus. Jadi karena karena perbandingan liquid to solid atau solvent to matriksnya atau material tanamannya itu perlu diatur sejimpan rupaya tidak terlalu padat tidak terlalu longgar juga perlu diatur. Karena nantinya juga akan pengaruhi terbentuknya gelombong kavitasi. Peluang terbentuknya gelombong kavitasi harus diatur. Harus diberikan media. Jadi gelombong kavitasi adanya nanti di solvent-nya itu. Solvent-nya itu nantinya sebagai media untuk terbentuknya gelombong kavitasi. Kalau banyak-banyak peluang terbentuknya gelombong kavitasi ini kan hampir kecil atau hampir tidak ada. Sangat kecil kemungkinannya. Ini beberapa penelitian saja yang saya rangkum nanti kalian bisa cek referensinya di samping kanan saya berikan referensinya dari mana saya ambil. Jadi ini beberapa penelitian yang di luar kolega saya di luar negeri beberapa profesor yang saya ambil juga untuk materi kita hari ini. Jadi mereka mempelajari berbagai parameter tadi yang dioptimasi. Ada power, ada frekuensi, ada temperatur, ada particle size, ada pulsation juga. Ini kalian bisa lihat. Power ini 100-500. Ternyata 100-300 naik. Hidup-nya bisa naik. Tapi ketika dilebihkan, 400-500 rendumnya turun. Hidup-nya turun. Itu mungkin untuk cinnamon. cinnamon. Cinnamon itu kayu manis. Di kita mungkin kayu manis. Ini keluarganya kayu manis. Ini beberapa saja. Singkat saja. Nanti kalian bisa baca sendiri di PowerPoint yang saya share. Silakan. Jadi ini misalnya possession kita belajar di ginger. Jahe. Ini minyak jahe. Kita coba variasikan. 30-100%. Ternyata yang optimum itu di 40%. Jadi 30-40 itu punya kesenderungan increase. 50-100 decrease. Jadi punya kesenderungan itu. Nanti kalian coba baca sendiri. Referensi detailnya bisa juga di sini. Ini referensi detail dari tabel tadi. Jadi kalian bisa lihat ini referensinya. Sebentar. Saya tadi lihat chat. Sebenarnya ada chat zoom. Untuk chat zoom nanti. Ini kita lanjutkan dulu. Ini tadi penggabungan atau hybrid method atau hybrid technique antara ultrasound and non-conventional method. jadi ini salah satunya adalah sono-soclet. Method D ini kita bisa istilahkan sono-soclet. Ini gabungan antara ultrasound dengan soclet. Mungkin kalian di lab atau pernah praktikum soclet semester. Saya tidak tahu di kalian masing-masing di berwijaya atau di upaya jatim semester berapa tapi mestinya pernah praktikum soclet untuk ekstraksi apapun minyak apapun atau cengkeh atau kemiri atau yang lain kalau pernah ini gambaran modifikasi alatnya. Biasanya kalau kalian soclet di atasnya ini adalah kondisor reflux. Ini biasanya. Tapi kita bisa modif. Soclet ini sedemikian rupa sehingga di atasnya ini nanti adalah generatornya atau probe-nya ultrasound probe-nya. Jadi di sini adalah matrix bahan plus solvent yang menguap dari sini dari destiller ini. Sovane akan menguap kondensasi ke bawah ke sini ketemu dengan matrix bahan ini akan bergetar di sini. Ini yang namanya sono soclet. Jadi kombinasi antara soclet dengan ultrasound. Ini ada beberapa yang nanti saya lihatkan. Ini yang pertama. Yang kedua ada ini sono clefvenger. aparatus ini itu namanya clefvenger. Saya enggak tahu apakah sudah ada di lab atau seperti apa. Mungkin kalau sudah ada bisa dicek clefvenger itu seperti apa. Beda enggak clefvenger dengan misalnya lipid condenser atau yang lain? Silahkan dicek. Atau mungkin nanti ditanyakan ke Bapak Ibu dosennya. Silahkan. Jadi ini adalah sono clefvenger. Gabungan antara clefvenger system dan ultrasound. Kalau kita gabungkan kita bisa seperti ini. Ini saya gambarkan skematiknya misalnya menggunakan tunek crown bottom. Labu leher 2. Jadi ini saya gambarkan kira-kira ini sonos clefvenger. Terus yang ketiga ada ultrasound assist enzymatic extraction. Ini dikombinasikan dengan enzymatic extraction. Kalau ada extraction menggunakan enzim, kita bisa combine antara penggunaan enzim dengan ultrasound. Jadi kita bisa combine sehingga molekul ini. Kalau kalian belajar enzim itu ada kinetika enzimatis. mikiles menten itu kan ada log NK sistemnya. Kalau kita belajar enzymatis mungkin ada yang sudah ambil biogimia. Saya tidak tahu pilihan atau bagaimana. Ada sistem log NK dan ada sistem sisi aktifnya. Penggunaan ini juga bisa mempercepat ketemunya substrat enzim. Log NK. kalau kita belajar ke mikiles menten tentukan konstantar kinetiknya mungkin ini juga akan lebih cepat. Harusnya ada perbedaan. Jadi kalau disini contohnya proteinnya lebih tinggi. Sumlahnya kuantitasnya lebih banyak. Misalnya kadar atau antioksiden komponnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan enzimatis extraksin tanpa ultrasound. Ultrasan cukup punya efek. Ini yang ketiga. Selanjutnya yang keempat kita bisa combine dengan mechanical pressing. Contoh yang bisa di pressing adalah minyak kulit jeruk. Jadi setelah jeruk itu kalian pressing pasti ada kick. Jika kalian hasilkan kick itu bisa kita ekstrak lagi. Jadi kalau itu kalian pressing lagi pasti enggak bisa. sudah maksimal mungkin. Tapi kick ini selanjutnya kalian bisa tandemkan atau kalian bisa riliskan ke ultrasound. Kalau disini saya mengembarkannya bed. Jadi jangan berpikir pressing ini dengan ultrasound yang bed. Pressing ini bisa juga dengan ultrasound yang reaktor yang bentuknya horn tadi juga bisa. Tapi ini untuk skematik kalian biar mudah saya mengembarkan reaktor. bentuknya bentuknya berupa bed. Jadi cake tadi hasil dari pressing kita bisa ekstraksi lagi dengan nampungkan solvent yang istilahnya tadi lag and dislike konsepnya. Sehingga di sini kalian dapat minyak cake ini plus oil pastinya nantinya hasilnya oilnya dapat cake-nya kalian juga dapat cake-nya ini kita bisa pinjakan ke sini untuk dapatkan essential oil lagi. Jadi double. Itu namanya kombinasi antara mechanical pressing dengan ultrasound. Kita bisa seperti itu. Selanjutnya ini sudah masuk dengan kombinasi dengan non-conventional methods. Salah satu yang umum adalah kombinasi antara microwave dengan ultrasound. Atau kita bisa kenal dengan ultrasound microwave acid extraction. itu sudah sangat umum. Jadi kita kombinasikan seperti ini. Dalam satu alat, satu waktu, satu kesatuan, gelombang ultrasound jalan, gelombang mikro juga jalan. Jadi ada dua gelombang yang bekerja secara bersamaan untuk mengakukan ekstraksi ini. Ini contohnya banyak. Ini ada beberapa tanaman. Target kemponnya apa? Ada yang warna, polisacarida dan minyak atsiri, ada yang macam-macam. Ada yang hanya pektin, ada yang menginstraksi pati, dan polifenol, ada yang oligosacarida, atau polisacarida pun ada. Jadi target komponenya macam-macam. Tapi kembali lagi, semua itu disesuaikan dengan parameter yang tadi saya jelaskan, 9-8 tadi. Disesuaikan dengan itu ketika kalian menggunakan metode ini. yang kedua ada tipe seperti ini. Jadi kita bisa kombin tiga metode secara langsung, enzymatic extraction, microwave extraction, and ultrasound extraction. Kita bisa kombin tiga-tiganya. Kombin ini macam-macam. Bisa terpisah seperti ini. Ini itu tipe yang terpisah enzymatiknya. Kita lakukan dulu, baru kita microwave, baru hasilnya lagi kita ultrasound. Tapi bisa juga kita balik ke urutannya. Tapi dengan membalik ini juga akan random momentnya akan berbeda. Kualitasnya juga akan berbeda. Pasti. Makanya urutannya ini juga mempengaruhi. Ultrason dulu, enzymatik dulu, atau mikrofonnya terakhir misalnya, juga akan berbeda tentunya. Jadi tidak mentang-mentang kita gunakan tiga-tiganya ini random moment dan kualitasnya sama. ini yang perlu diperhatikan. Ini gabungan antara supercritical carbon dioxide dengan ultrasound extraction. Kalau saya buat skematik representation-nya kira-kira seperti ini. Jadi di sini kita ingin nge-strat. Sesuai namanya supercritical CO2, ini pasti ada tangki CO2-nya sebagai karirnya. Pasti ada reaktor supercritical-nya. Ini nanti kita bisa gabung, mungkin bisa menggunakan bentuk yang tadi, untuk sistem atau tipe yang reaktor tadi. Sehingga nanti tetap sama, dijapatkan di tahap separator atau separation unit-nya nanti kalian bisa merecover essential oil. Ini juga ada referens-referensnya, nanti kalian bisa cari sendiri atau jumlah sendiri, atau kalau enggak, ini bisa kontak saya, silahkan nanti saya share. Ini silahkan kalau ingin tahu lebih dalam tentang ini. Ini beberapa saja yang bisa saya rangkum juga. Jadi beberapa, ini adalah minyak cengkeh, ini adalah cardamon oil, ini kayu manis, ini ada jahe, dan lain. Nanti kalian bisa lihat. Simbol ini saya singkat sebenarnya, karena enggak cukup, saya tulis di sini nanti tabelnya jadi enggak menarik. Jadi US ini adalah ultrasound system, jadi bisa kalian cek abbreviation-nya di bawah ini. Jadi abbreviation-nya apa sih? US itu kalian bisa cek. ini frekuensi atau apa? Jadi ini saya rangkumkan dan ini buktinya. Kita perlu optimasi, salah satu metode optimasi menggunakan responsive phase methodology. Saya enggak tahu apakah sudah ada ini di pelajaran kalian. Mungkin di matematika teknik mungkin kalau ada, saya enggak tahu, tapi di tempat kalian masing-masing. Jadi ini adalah beberapa metode optimasi. Jadi misalnya ada central composite design, ada taguchi, orthogonal, box benekan, full faktorial, atau bahkan yang lain. Modelnya sangat banyak. Kalau dibilang 100 saja lebih mungkin. Makanya mungkin, saya enggak tahu apakah itu digabungkan dengan matematika teknikal di tempat kalian masing-masing atau dipisah di matematika yang lain. Jadi metode optimasi ini penting. Jadi orthogonal pun juga sangat banyak. ada L16, ada L9, misalnya, atau berapa. Itu juga mungkin satu matematika sendiri. Itu gembaran. Jadi itulah pentingnya dioptimasi. Jadi kalau parameter-parameter ini, variable temperatur, waktu, misalnya power intensity-nya, atau power concentration-nya, liquid to solvent ratio-nya, solid ratio-nya, itu perlu dioptimasi karena ini. Karena kita ingin dapatkan maximize yield. Ini adalah yang sudah dioptimasi. Ini adalah yield tertingginya yang dijapatkan di penelitiannya masing-masing ini. Masing-masing kolega saya ini. Jadi range-menya kira-kira seperti itu. Pelarutnya apa. Gambarnya seperti ini. Ini juga memvariasi atau menguji size-nya. partikel size-nya. Oke, itu nantikan bisa coba cek jatelnya. Karena kita ini ya, waktunya juga sudah mepet ya. Oke, ini reference-nya. Ini reference-nya dari tabel tadi ya. Saya kalian cek. Kesimpulannya bisa saya rangkumkan untuk kalian. Jadi kontrasonasi section ini ini ya. Cukup ini ya. Bagus ya. untuk kita kembangkan. Entah itu penelitian ataupun bahkan untuk industri at-siri ke Jepang ya. Di Indonesia khususnya. Meskipun di luar itu sudah berkembang sebenarnya ya. Tidak hanya untuk at-siri ya. Jadi untuk mengambil atau mengisolasi bioactive compounds untuk obat atau yang lain. Jadi cukup menarik. Karena keunggulannya waktunya lebih pendek. Energinya juga cukup enggak banyak. Terus kebutuhan surveinya juga enggak sebanyak conventional metals gitu ya. Terus toxic-nya, limbahnya bisa kita minimize. Karena mungkin tadi kita juga tidak menggunakan solvent yang sifatnya toxic. Mungkin hanya cukup aquages atau water gitu ya. Atau bahkan solvent-solven yang less toxic misalnya etanol gitu ya. Atau mungkin oil. Bahkan jadi sekarang sudah mengembangkan juga surveinya berupa oil itu sendiri. Oil itu akan disolven untuk mengambil oil juga. Jadi mengurangi toksisitas itu. Yang kedua ya kavitasi jadi ultrasonic secara umum ya. Itu nanti akan menaikkan yield. dari khususnya ini ya material atau matrix yang sifatnya essential oil itu labil dari japanas. Hidilabil. Jadi ultrasonic cukup punya potensi untuk itu. Dibandingkan penggunaan microwave untuk yang sifatnya hidilabil essential oil. jadi limitasinya atau keterbatasannya dari UAE ini untuk design-nya. Bagaimana cara men-design-nya sehingga gelombang itu sifatnya uniform atau homogen. Di titik atau sujud manapun hampir sama. Itu sulitnya di situ. Jadi kalau kita seperti microwave kemarin ketika kita bekerja dengan gelombang kita sulitnya mengatur meng-guide gelombang membuat guidance untuk gelombang itu sulit. Karena gelombang ini kan sifatnya memang sulit diatur. Dia bisa bergerak kemanapun. Jadi sulit diatur. Jadi keterbatasan atau kesulitannya nanti adalah mendesain alatnya. bagaimana kita bisa mendesain agar gelombangnya atau energinya itu bisa terhantar dengan sempurna. Bukan sempurna itu tidak mungkin sempurna 100%. Dalam arti mungkin mencekati sempurna. Mencekati optimal. Kira-kira itu untuk materi ini. Ini ada beberapa set sebenarnya. Saya tidak tahu. Ini ada beberapa set. Bentar ya saya lihat. Ini ada Bunana. Bunana Untuk Bunana ini lebih ke scale up ya Bu. Ini tadi ada pertanyaan dari Bunana ya. Kelihatan lebih cenderung ke scale up. Untuk yang kedua ini gelombang ini. Gelombang ini jadi kalau microwave itu kita bisa katakan gelombang elektromagnetik. Tapi kalau gelombang ultrasound itu mungkin hanya wave saja bukan elektromagnetik. Karena karakternya lebih jago untuk yang gelombang ultrasound ini. Jadi kalau ultrasound ini mungkin hanya sebatas gelombang saja tapi bukan gelombang elektromagnetik. Jadi yang termasuk gelombang elektromagnetik ini salah satunya kemarin mungkin ya. Penggunaan microwave untuk ekstraksi itu. Jadi kalau itu mentransferkan gelombang secara langsung. Tapi kalau ini sebenarnya tidak. Sebenarnya yang bergerak yang digerakkan itu kan medianya. Jadi medianya atau lingkungannya berupa solvent tadi. Jadi gelombang ditransfer di lukosolven atau lingkungan. Lingkungan nanti akan menggerakkan. berbeda dengan microwave. Kalau microwave dibilang gelombang elektromagnetik karena karena di sana ada interaksi ini polar dan dipolar itu penting. Jadi polar atau non-polar itu nanti penting. Karena nanti ada prostata di elektrik namanya. Jadi kalau kita kemarin mungkin saya juga agak kelupaan. Kalau di gelombang microwave ketika ekstraksi kalian perlu lihat pelarut kalian punya konsentrasi elektrik berapa nilainya. Tapi ketika kita gunakan ultrasound kita tidak perlu tahu atau bahkan tidak perlu terlalu paham juga dengan berapa konsentrasi elektrik dari pelarut yang kita gunakan. Kita mungkin cukup tahu polar dan non-polar. Tapi ketika menggunakan microwave pengetahuan polar dan non-polar kurang cukup. Tidak cukup. Karena kalian harus tahu konsentrasi elektrik terus ada beberapa parameter lagi yang memang ada hubungannya dengan elektrik istilahnya. Jadi kalau konsentrasi elektriknya tidak bagus misalnya kalian beri gelombang power yang sangat tinggi microwave-nya sangat tinggi tidak akan ter-extract. Jadi kemungkinan ter-extract-nya sangat kecil. Meskipun kalian menghabiskan energi yang sangat besar karena power-nya makin besar tapi tidak akan ter-extract dengan microwave. karena kalian konsentrasi elektriknya tidak pas dengan gelombang yang memancar yang diberikan. Misalnya tidak pas. Jadi ketika tidak pas reaksi sebenarnya. Jadi reaksinya kalau ada pun sangat lambat. Itu ciri khasnya gelombang mikro. Mengapa bisa salah satunya gelombang elektromagnetik karena di dalam perhitungannya atau di dalam pertimbangannya ketika kita meng-extraksi parameter-parameter elektro itu juga terlihat sebenarnya. Seperti konsentrasi elektrik dan lain-lain. Tapi kalau di ultrason sebenarnya bukan elektromagnetik cuma hanya gelombang seperti pada umumnya seperti gelombang inflaret gelombang radio seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Tapi pada prinsipnya baik gelombang power density atau frekuensi dari microwave dan ultrason itu pada prinsipnya perlu diatur. Jadi perlu dioptimasi. Karena kalau tidak pasti juga rendementnya atau kualitas miaknya pasti jelaskan. Jadi itu. Terus pertanyaan ketiganya ini unik pertanyaannya Bu ini ya Bu Nana pertanyaan ketiganya Bu Nana tanya untuk sterilisasi virus. Kalau kita menggunakan microwave sebenarnya suhunya tidak perlu disetting tidak apa-apa. Tidak perlu diset di suhu tertentu tidak apa-apa. Karena karakternya asalkan sebenarnya gini Pak Jajasarnya kalau virus itu punya kita tahu konsantrasi jadi virus atau dari covid atau virus yang lain sebenarnya ketika dia punya konsantrasi generator yang tinggi atau cocok dengan microwave kita mengatakan bentar saja 1 menit sudah mati pasti. Jadi itu pasti. Jadi mungkin hanya beberapa sekon saja atau detik saja virus ini bisa ini ya istilahnya pasti mengalami mati. Jadi mengalami kematian. Mencapai fase kematiannya dia. Jadi tidak perlu yang lama atau kita set berapa sekian menit. tidak perlu contoh paling gampang. Jadi kalau misalnya disolvent free itu paling kelihatan ya. Jadi kalau disolvent free microextraction kita mengekstraksi tanaman daun misalnya kita berikan gelombang secara langsung tanpa solvent daun itu kalian bisa amati nanti mungkin tidak sampai 1 menit akan berubah menjadi coklat langsung. Itu daun dengan kadar air yang tinggi. Sedangkan virus itu sangat kecil dan mungkin kalau kita bandingkan dengan daun tadi kan tidak ada apa-apanya ukurannya sangat kecil. Jadi kalau kita bisa tahu virus itu konsantrasi diatriknya berapa bisa kita katakan dan kalau cocok mungkin tidak lama-lama mungkin hanya sebentar saja cukup sudah selesai. Tapi yang perlu dipastikan adalah apakah yang dipakai itu oven atau microwave karena oven dan microwave kan berbeda. jadi kalau oven memang untuk pemanasan tapi kalau microwave itu kan berdasarkan yang berlumbang. Jadi kalau microwave itu berdasarkan radiasi tapi kalau oven itu kan kondiksi konveksi. Jadi berbeda satu jenisnya berbeda jenis penghantaran panasnya berbeda. ini ini nyambung lagi tingkat panas 100 waktu setemen cukup insya Allah cukup jadi sudah cukup kalau memang itu benar-benar microwave dan bukan oven sudah cukup rasanya tapi kalau itu oven mungkin ceritanya agak lain agak berbeda lagi ceritanya karena mekanismenya tadi berbeda satunya radiasi satunya kondiksi konveksi jadi berbeda jadi kalau oven itu jendirung konvensional tapi kalau microwave termasuk salah satu yang non-konvensional kira-kira seperti itu mungkin ada lagi jadi maizwa atau ini bunana lagi silahkan silahkan kalau ada pertanyaan ini ada lagi Pak Heri siapa dari Alza Nadila dia tidak bisa on mic karena error laptopnya ini untuk waktu operasi UAE itu bagaimana Pak kalau misalnya untuk microwave kan dihitung dari tetesan pertama kalau untuk waktu operasi untuk UAE bagaimana monggo Pak oke ya jadi untuk UAE karena karena horn atau karena mungkin bed itu kontak langsung dengan solvent dan matriks bahan yang mau di ekstraksi waktunya bukan dihitung dari waktu tetes pertama seperti microwave kalau microwave itu kan kita terbesar ada condenser ada condenser ya entah itu apapun ya enggak itu berupa lip, reflux, atau bahkan clevenger atau yang lain terserah condensernya apapun ya ulir bahkan bisa jadi seperti itu itu oil itu kan separate dengan matriks tanaman terpisah tapi kalau ini kan satu tempat satu satu ini ya kalau kita pakai tadi bed misalnya ya tetap art siri yang teresak ya di situ bed itu enggak bisa kemana-mana jadi cara ngitung waktunya dari pertama kalian menghujubkan gelombang jadi kalian menghujubkan gelombang itu langsung timer hidup kalau di beberapa tempat yang udah bagus ketika kita on kan udah set up peralatan alat bahan-bahan matriksnya ini sudah kita masukkan kontroler suhunya udah kita atur suhunya berapa yang kita mau terus alat ini jalan berapa menit atau detik itu dihitung dari pertama kali start alatnya berapa ketika gelombang pertama ini getar jadi kalau ultrasona suaranya itu kayak suara jangkrik suara jangkrik ngangat jadi suaranya seperti itu palsnya itu cepat jadi kita enggak bisa ngitung atau enggak bisa nunggu tetes pertama karena bukan kondensasi juga pajak prinsipnya karena oilnya akan bersampur dulu dengan sofen baru nanti kita bisa proses lagi kita murikan mungkin dengan distilasi atau mungkin dengan vakum atau yang lain bisa jadi yang penting adalah ketika kalian start alat itu yaudah langsung aja hitung waktunya atau kalau alat itu sudah punya time controller ya kalian enggak bisa hitung waktu misalnya kalian seti 2 menit ya pasti 2 menit selesai kira-kira seperti itu ini yang nomor 1 Pak yang untuk scale up tadi untuk MAE atau apa bisa seperti itu sebenarnya bisa scale up MAE sebenarnya saya sendiri pun juga sedang men-scale up itu jadi jujur aja tapi karena MAE ini bagus tapi di satu sisi safety-nya yang belum kita dapatkan kuncinya jadi MAE ini kalau salah penggunaan safety-nya salah bisa-bisa kita yang kena radiasinya jadi kalau kita kena radiasinya itu kan bisa jadi saat-saat sepuluh hidup jadi kalau kita kena kita itu enggak kerasa karena ini kan gelombang gelombang itu kan enggak bisa dicium enggak bisa dirasakan jadi kalau kita kena ya kita enggak tahu apakah organ jalan kita itu sudah ini ya istilahnya sudah kena atau enggak karena itu selama ini saya juga masih riset istilahnya untuk mengembangkan scale up-nya MAE ini jadi saya pun juga kolaborasi dengan ini peneliti dari Oregon State University dari Amerika sana dia sudah ini agak punya besar MAE-nya saya mencoba menduplikit atau berkolaborasi dengan dia untuk menemukan gimana besarnya ini safety-nya seperti apa ngaturnya karena yang kita hadapi itu kan gelombang yang arahnya memang sangat sulit kendalikan jadi kita memang kendalanya itu sementara ini jadi sementara ini belum ada release scale up itu karena itu jadi kalau potensi kejepannya seolah ada kalau misalnya sudah alat ini sudah proven sudah teruji safety-nya sudah bagus kita sudah tahu titik atau ketemu kuncinya mungkin kan bisa jadi dipasarkan juga nantinya ke Jepang karena mungkin menarik juga kalau misalnya semua petani Indonesia mengarahnya menggunakan MAE ke Jepang jadi kalau saya selama ini masih seperti itu di Indonesia mungkin belum ada tapi kalau di luar di Oregon yang kolega saya itu dia sudah sudah cukup besar menurut saya megrafnya sudah masuk pilot skill kira-kira itu sementara ini yang bisa saya jelaskan jadi kalau di sana megrafnya tipenya continue bukan bed jadi kalau di Oregon University yang dia kembangkan secara instruksinya adalah continue menggunakan legraf tapi sistemnya continue bukan bed seperti yang sudah saya share kemarin mungkin kira-kira itu yang bisa informasi sementaranya yang bisa saya florkan oke ada lagi silahkan mungkin yang mau ditanyakan untuk topik ini saya sendiri pun sampai sekarang masih meriset mahasiswa semuanya riset ini masih panjang sekali pastinya masih banyak yang perlu dipelajari ternyata jadi kalau kita belajar dengan gelombang ilmu kita di teknik ini juga masih kurang saya sendiri pun merasa masih kurang jadi saya pun juga perlu orang teknik fisikal jadi masih perlu kita perlu orang teknik elektro jadi multidisiplin sebenarnya untuk tema ini oke ada yang mau ditanyakan silahkan nanti ada lagi untuk penelitian adik-adik mungkin cukup menarik untuk tugas akhir saya rasa kalau mau menggunakan atau meneliti ini cukup menarik sebenarnya atau menjalani bidang ini Pak Heri doakan ini ada bimbingan saya yang menggunakan ultrasonic Pak Insya Allah mau dicoba nanti kalau kalian sudah melancong coba itu nanti coba bisa membedakan tidak palsnya yang saya tadi bilang tetap sama jadi entah itu reaktor entah itu yang horn palsnya ada cuma kalian bisa bisa tidak membedakan itu on atau off itu fungsinya disitu nanti kalian sebenarnya kalau tahu sebenarnya enak dalam waktu 10-10 menit ada on sekian kali ada off sekian kali apakah kalian bisa aware dengan on off itu kalau sering itu pasti aware ini ini masih mau dicoba Pak karena alatnya juga baru ini apalagi baru ya harusnya lebih enak kalau masih baru ini ya oke ada lagi enggak pertanyaan kalau enggak 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 apa-apa ini ada tugas dari saya untuk hari ini ada pertanyaan kira-kira kalau enggak 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 apa-apa ini saya share tugasnya oke kalau enggak 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 apa-apa ini saya share bisa dicatat nanti jadi tugas dari ini ini ya ada sudah tadi share screen saya atau belum sudah Pak oke ya untuk tugas dari ini ini ya kalian buat saya minta kalian create and explain konsep atau atau konsep design ya dari produksi secara kontinu saya ingin kalian membuat satu kontinu produksi kontinu dari ini ya produksi minyak aciri pektin dan selulus dari limbah kulit jeruk dengan menggunakan ultrasound jadi kalian buat konsepnya peta konsepnya atau desainnya atau mapnya itu intinya kontinu proses produksinya kontinu entah gimana saranya entah selulus yang dilakukan ekstraksi dengan ultrasound atau pektinya dulu atau essential nya bolak-balik silahkan tapi intinya kalian bisa menjelaskan explain alasannya kok kalian seperti itu gimana ini hampir mirip seperti desain public tapi ini hanya desain public secara kasar roadmap kasar misalnya utilitasnya butuh apa ultrasonnya gimana sih letaknya nanti jadi awal saya sudah jelaskan ultrason bisa sebagai evaporasi atau sebagai di proses extraction tugas kalian membuat konsep desainnya jadi produksi dari orange peel wash dari limbah kulit jeruk bisa dihasilkan asiri pektin dan selulus jadi saya ingin kalian membuat suatu grand design zero waste dari limbah kulit jeruk oke itu yang pertama tugas pertama tugas kedua saya minta kalian memberikan opini untuk artikel di link ini saya ingin tahu opini kalian setelah membaca paper ini apa atau hasil penelitian ini apa gitu ya itu ada rosemary basil dari kemangi jenis kemangi kemangian atau keluarga kemangi minyak asirnya itu oke itu yang kedua yang ketiga tugas kalian tolong ini ya jelaskan sebutkan dan jelaskan faktor apa aja yang berpengaruh pada estraksi mia asiri dari pistasia pentikus dengan menggunakan ultrasound artikelnya ada di link itu sudah saya berikan jadi kalian tinggal klik aja linknya pasti terbuka sebut dan jelaskan faktor apa saja atau parameter apa saja yang berpengaruh di situ yang selanjutnya masih menggunakan artikel itu tapi saya pertanyaannya adalah ini faktor apa yang berpengaruh secara signifikan kalau tadi itu sebutkan semua parameter atau faktornya yang kedua ini faktor apa yang paling signifikan atau yang berpengaruh secara signifikan itu apa saja dari semua parameter yang sudah kalian sebutkan alasannya apa kalau kalian bilang itu signifikan oke itu yang selanjutnya terakhir tugas kalian sebutkan alasannya kenapa kalau kalian tadi bilang jawaban sebelumnya itu yang berpengaruh atau yang merupakan faktor yang berpengaruh secara signifikan kira-kira apa alasan kalian misalnya faktornya ada 9 di papernya ini dari 9 misalnya kalian bilang ada 4 parameter atau faktor yang berpengaruh signifikan alasannya apa disini hanya sebutkan semuanya yang ada di paper ini atau di penelitian ini kalian sebutkan dan jelaskan faktornya itu tapi di pertanyaan selanjutnya kalian sebutkan yang berpengaruh signifikan apa apakah semuanya signifikan atau tidak ada yang signifikan atau hanya beberapa yang signifikan itu saja kemungkinannya oke itu tugasnya untuk hari ini tetap digumpulkannya sama mungkin ya jam 12 siang kalau bisa karena saya juga ingin iseng-iseng baca lagi hasil dari kalian tugas kalian oke ada pertanyaan untuk tugas ataupun materi hari ini itu tadi jam 12 siang ya Pak deadline-nya ya 12 siang karena kalau malam nanti saya bahasanya nggak sempat maksudnya kurang waktu nanti kan jam 7 pagi kita udah kuliah lagi seperti ini kan siang ya cepat ya kalian bisa lah tugasnya kan hanya membaca ya sama membuat konsep ya konsepnya gimana sih ini kalian biar bisa belajar membuat suatu penyulingan tapi yang setelahnya zero waste oke ada yang mau tanyakan lagi untuk tugas ataupun materi hari ini silahkan sebenarnya block diagram block diagramnya gitu ya Pak ya seperti itu seperti block diagram gitu terus nanti kan mungkin ada kalau pabrik kan ada desain alat desain alat nanti ini nggak perlu desain alat ini mungkin hanya block diagram gitu ini misalnya misalnya butuh conveyor belt atau apa yaudah conveyor belt untuk apa misalnya terus ininya masuknya gimana atau perbandingannya udah berikan kita semacam boleh block diagram boleh flow chart atau yang lain intinya intinya apa ya desain kalian itu benar-benar terlihat konsepnya itu terlihat jadi kalau kita membaca kalau kita membaca apa atau saya lihat atau koreksi kalian saya tahu jalan pikiran kalian oh yang dimaksudkan itu seperti ini jadi ya fleksibel aja lah nggak harus block diagram tapi bisa flow chart silahkan yang penting mudah untuk kalian terima kasih oke ada lagi silahkan yang mau ditanyakan ya nanti materi sama ininya seperti biasa mungkin saya titipkan ke Bu Novi ya mungkin di share di LMS ya mungkin ya iya Pak ya nanti saya share ya oke ada yang mau ditanyakan lagi silahkan ya ya berarti untuk yang penelitiannya sama Bu Novi dan temanya ultrassalom ini kan jelas ya parameter apa yang kelihatannya perlu dipelajari gitu ya ini mau masih masih mau pralep Pak ya pralep dulu ya kalian muji dulu ya jadi sebelum kalian masuk atau buat proposal atau bahkan penelitian yang real ya yang bener ya kalian coba satu dua kali dulu lah ya untuk nyoba bener gak sih keluar gak sih minyaknya atau gimana alatnya misalnya enggak ya cek semua ya oke ada lagi yang mau ditanyakan silahkan kalau enggak enggak apa-apa sebenarnya sini jam 9 lebih 7 di jam saya ya udah lebih ya kalau enggak udah ya mungkin kalian ada kelas lagi saya juga enggak tahu ya mungkin ini udah ada kelas lagi atau seperti apa ya mungkin itu saja Bu Nove sama ini ya jadi mahasiswa ya ya terima kasih Pak Heri untuk minggu depan kita mungkin pertemuan terakhir dengan saya kali ya ya nanti di pertemuan terakhir saya ingin coba ini ya memberikan ya bukan ekstraksi ya agak menyimpang gigit sebenarnya ya tapi mungkin ini juga penting untuk riset kalian ke depan gitu ya jadi minggu depan kita mungkin ketemu dengan saya terakhir ya mungkin nanti agak aplikatif jgit lah materi kuliahnya oke itu saja jadi saya Bu Nove ya mungkin saya bisa akhiri ya oke terima kasih Pak ya saya akhiri selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi